Ketika kita sedang melakukan pemeriksaan mobil-mobil yang waktu itu volumenya sedang banyak-banyaknya, kita melihat ada ibu-ibu yang memasuki PPL Bantikong pada jalur keberangkatan. Ketika kita panggil ibu itu, ternyata ibu itu langsung panik dan berusaha untuk lari. Kita sempat kewalahan mengejar ibu, dan sempat kehilangan juga, tapi menurut informasi dari petugas lain di sekitar PPL Bantikong, ternyata ibu ini berada di sekitar netral perbatasan Indonesia-Malaysia. Yang ngunyar siapa? Ngunyar aku bawa gula. Oh tapi gula? Iya. Isinya gula? Iya. Ada berapa gulanya? Walu nih, Kak Sekarom pagi dua. Punya ini ya? Punya dia nih? Iya. Ada buku, Pak Ton. Tadi katanya kok udah pulang, terus balik lagi. Ada buku. Oh. Ya terus kenapa di bawa ke sana? Iya nih. Yang nyuruh siapa? Ini. Ngomong-ngomong. Ini. Halo. Dua ini. Iya. Bersiraman. Iya. Iya. Diam, diam, diam. Enggak. Kalau kayak gitu kan enggak enak. Dari keterangan ibu tersebut, ibu itu ternyata takut dari pemeriksaan petugas karena dia membawa gula yang berlebih yang ternyata itu suruhan dari pedagang di sekitar sini. Sekarang gulanya mana? Oh ini. Kalau ini. Pakai buku, Pak Ton. Iya. Kalau pakai buku nanti dibawa di mobil. Jangan dibawa jalan gitu. Oh, cek dulu. Enggak bisa. Enggak boleh. Enggak boleh. Ntar mau di blokir lagi ya? Ntar kalau kena blokir lagi. Iya langsung lah. Kakak juga yang repotkan? Oh, aja. Selesa kuning. Udah lah. Sekali itu jauh. Sekali itu udah sering berapa kali kena kakaknya. Jadi dia melakukan hal tersebut untuk mendapatkan upah dari keuntungan penjualan barang tersebut. Di satu sisi, kita sebagai petugas tetap akan menegakkan peraturan yang ada. Nanti besok kalau disuruh gitu, jangan mau lagi. Mobil. Apa lagi? Kok mau mobil sekarang, Nis? Iya, yang benar itu nanti ditaruh di mobil, pakai buku, pakai KILB. Nah, nanti baru lewat situ, enggak apa. Kan kita juga gampang nanti kan. Tidak ada di putih-putih tangan. Ya dimanfaatkan ya, orang-orang kayak gini. Jangan dimanfaatkan ya. Orang-orang gitu memang ya. Ya baik, kakaknya baik. Jujur ya. Ya kan minta Rp5.000-Rp2.000. Ya kasih lah. Yaudah nih, kak nih. Besok, dia dibawa gitu lagi ya. Oh iya. Enggak boleh. Nanti mau dikejar-kejar lagi macam itu. Capek kan? Walaupun kondisi seperti apapun, entah itu ibu-ibu, nenek-nenek, bapak-bapak yang udah tua, tetap akan kita tegakkan peraturannya. Maksudnya, setiap orang atau siapapun yang membawa barang-barang ilegal memasuki PPL Bantikong ini, tetap akan kita lakukan tindakan tegas bila itu melanggar peraturan lain-lainnya. Mobilnya di mana? Itu. Yang mana? Karena gula dengan jumlah berlebih seperti itu merupakan barang larangan untuk memasuki Indonesia. Akhirnya, kita memberi pilihan apakah ibu ini mau membawa balik barangnya ke Malaysia atau akan kita tegar. Dan ibu ini memilih untuk membawa balik barang itu ke Malaysia.